Intro Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajukan 8 calon daerah otonomi baru untuk segera dimekarkan. Kedelapan daerah tersebut adalah Adonara, Kota Maumere, Pantar, Amfuang, Pahunga Lohdu, Sumba Timur Jaya, Sumba Selatan, dan Amanatom. Usulan pemekaran mengemuka saat Komisi 2 DPRR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur baru-baru ini. Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Le Buraya mengatakan 8 daerah otonomi baru yang dirajukan dirasa perlu untuk memudahkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Mengingat pemekaran ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu pendekatan pelayanan. Kita mengajukan paling tidak 8 calon daerah otonomi baru. Bagi kami memang itu diperlukan untuk pendekatan pelayanan tapi juga untuk percepatan pembangunan. Dan ini saya mohon dukungan terutama dari Komisi 2, Bapak-Ibu Komisi 2 untuk bisa mendorong supaya calon daerah otonomi baru yang kami usulkan bisa disetujui. Wakil Ketua Komisi 2 DPRRI, Almuzamil Yusuf, menilai usul yang disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur cukup baik. Namun perlu didahului dengan dibentuknya grand design daerah oleh pemerintah agar pemekaran mempunyai arah yang jelas. Grand design daerah juga dimaksudkan supaya tidak kembali terjadi pembatalan daerah pemekaran. Sebelum masuk menjadi undang-undang nanti ada persiapan 3 tahun sehingga ada pematangan ya. Sarat infrastruktur, bangunan, dukungan dana daerah, daerah indukan dan lain-lain. Nah dengan cara begitu pemekaran kita lebih terencana. Tidak seperti pada peruda yang lalu kan kita hampir ketok palu di ujung peruda lalu itu semua akhirnya dibatalkan kembali. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.